Halo Rekan SN Jakarta, apa kabar? Salam sehat dan semangat selalu. Senang sekali saya Aldi bisa menemani Anda dalam episode perdana podcast Rabu Belajar. Dan di hari ini saya juga tidak sendiri karena saya bersama dengan seorang CEO Serasa Food dan founder ilmukeuangan.com sekaligus konsultan bisnis dan keuangan, Yuzak M. Yahya. Assalamualaikum Mas Yuzak, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Aldi, Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Aldi? Baik, Alhamdulillah Mas Yuzak. Tetap semangat terus ya Mas Yuzak ya. Wajib ya Mas Yuzak. Podcast Rabu Belajar akan hadir secara rutin setiap hari Rabu dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN di berbagai bidang dengan cara yang santai namun tetap bermakna dan dikemas dengan cara yang yang luar biasa Mas Yuzak ini. Kita hadir saat ini dikemas dengan cara podcast di Mas Yuzak ya. Kekinian. Kekinian ya, kekinian. Dan namun tetap akan ada pelajaran bagi teman-teman ASN semua yang bisa didapat nih di podcast Rabu Belajar ini. Khususnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun sebelum kita memulai topik pada episode perdana pada hari ini marilah kita dengarkan dengan seksama pengantar dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta. Kita bekerja, kita mengabdi, kita mendorong kemajuan, kita mencoba membahagiakan warga Jakarta memastikan seluruh kehidupan di kota ini berjalan dengan baik. Kita ingin ada perasaan keadilan, kita ingin ada pertumbuhan ekonomi, kita ingin ada lapangan pekerjaan. Ada begitu banyak yang kita ingin kelakuan untuk masyarakat Jakarta. Dan kita semua sudah bekerja untuk menjalankan itu. Nah, dibalik seluruh kegiatan kita, seringkali kita terlewat satu hal. Mengingatkan diri sendiri bahwa kita harus terus-menerus belajar. Saya harus terus-menerus belajar, teman-teman juga harus terus-menerus belajar. Sampai kapanpun kita harus terus melakukan proses pembelajaran. Belajar dari mana? Belajar mengambil hikmah dari yang kita jalani. Ketika kita mendapatkan sebuah tugas, sambil menjalankan tugas, kita mengambil hikmahnya, itulah pelajaran. Begitu juga dengan kegiatan mendengarkan, kegiatan membaca, kegiatan mengikuti berbagai aktivitas. Nah, sekarang ini kita ingin sama-sama mengambil waktu, satu jam saja dalam satu minggu, namanya kita namakan Rabu Belajar. Nantinya setiap hari Rabu, kali ini dimulai jam 11 sampai jam 12, nanti kita lihat apakah cocok jamnya jam itu. Tapi intinya adalah diantara kesibukan kita, dari mulai yang rutinitas sampai yang non-rutin, kita selahkan waktu satu jam. Untuk apa? Memperkaya diri sendiri, memperkaya kita semua dengan pengetahuan, dengan pengalaman dari pihak lain. Kita bisa mengundang diantara kita untuk berbagi pengalamannya, berbagi pengetahuannya, mulai dari urusan yang sangat pribadi, misalnya pengelolaan keuangan untuk keluarga, atau terkait dengan bagaimana mengelola media sosial, atau terkait dengan yang punya relevansi pada pekerjaan, bagaimana mengelola waktu, bagaimana kita bisa menjalankan berbagai perang secara bersamaan, termasuk juga mungkin berbagi tentang hal-hal yang terkait dengan program kita, bagaimana dengan kegiatan bantuan sosial. Barangkali banyak diantara kita yang bukan berada di dinas sosial, mungkin tidak tahu persis yang dikerjakannya seperti apa. Begitu juga dengan teman-teman yang misalnya membangun kegiatan terkait dengan drenasio vertikal yang dikerjakan di SDA, mungkin teman-teman lain tidak tahu. Jadi ada begitu banyak aspek yang kita bisa saling belajar secara internal, tapi juga kita bisa mengundang. Mengundang dari luar untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, pembicara luar, diundang, lalu berbagi di sini dan kita semua mendengarkan dalam format yang santai. Bukan dalam sebuah seminar yang serba kaku, tapi format obrolan santai. Jadi saya berharap Rabu Belajar yang nanti dimulai hari ini, hari Rabu, kali ini mulai jam 11.12, jadi kesempatan untuk kita mengambil hikmah, mengambil pengalaman, menuai pengetahuan lewat proses pembelajaran ini. Saya mengajak kepada seluruh jajaran ASN, mari kita sama-sama manfaatkan. Satu jam ini untuk mendengar, untuk melihat, untuk berefleksi, dan insya Allah ini akan membuat kita semua satu sadar bahwa sampai kapanpun kita masih harus terus belajar. Ada banyak hal yang harus terus kita pelajari. Yang kedua, kesempatan untuk kita jeda sejenak, mengambil hikmah dari yang lain. Dan juga yang tidak kalah penting, kita berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki pengalaman, pengetahuan yang berbeda dengan kita. Sehingga ada jeda di antara yang kita kerjakan yang mungkin sangat berbeda dengan keseharian kita. Mungkin sehari-hari berbicara tentang pekerjaannya di OPD-nya, sekarang mendengarkan tema yang sama sekali berbeda dengan OPD-nya. Jadi saya menyambut baik kegiatan ini, saya sangat bersyukur BPSDM kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan saya mengajak seluruh unsur di Pemprov DKI Jakarta, manfaatkan sebaik-baiknya Rabu Belajar ini, insya Allah memberikan manfaat bagi semuanya. Demikian pengantar dari saya, selamat belajar, selamat berkembang, selamat mengikuti, dan insya Allah kita akan bisa mendapatkan hikmah yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Dan pada kesempatan yang bahagia ini, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rasid Baswedan, beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta, yang dalam beberapa pekan ini telah meraih dua penghargaan bergensi. Itu yang pertama yaitu penghargaan karya bakti peduli Satwa PP dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, lalu juga penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima, atau nilai tertinggi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau Kemenpan RB Republik Indonesia. Nah, di mana penghargaan tersebut baru saja diberikan secara langsung nih, Mas Yuzak, oleh Menteri Pan-RB Bapak Cahyukumolo kemarin, di tanggal Selasa, di hari Selasa 9 Maret 2021. Luar biasa Mas Yuzak ya, di Pemprov DKI Jakarta. Ya, selamat buat Pemprov DKI. Terima kasih Mas Yuzak. Nah, berbagai penghargaan yang diraih oleh Pemprov DKI Jakarta ini juga merupakan bukti nyata atas pencapaian dalam komitmen mewujudkan Jakarta sebagai kota kolaborasi 4.0. Di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kolaborator dan warganya sebagai kokreator. Luar biasa Mas Yuzak. Mas Yuzak ini juga seorang yang luar biasa nih menurut saya nih Mas Yuzak. Karena Mas Yuzak adalah seorang CEO dari Serasa Food dan juga founder ilmukeuangan.com. Dan Mas Yuzak ini juga sekaligus sebagai konsultan bisnis dan keuangan. Wah, luar biasa Mas Yuzak. Nah, rekan ASN Jakarta, Mas Yuzak ini juga adalah seorang pelari. Benar ya, hobinya berlari ya. Lanter-lanter. Lanter ya? Hobi-hobi, pelari. Oh, hobi-hobi. Nah, Mas Yuzak ini sama nih sama saya nih. Hobinya suka berlari juga Mas Yuzak. Iya, tapi bedanya kalau Mas Yuzak tuh larinya berkilometer. Kalau saya tuh bertahun-tahun Mas Yuzak. Oh gitu ya. Karena saya berlari dari kenyataan. Ya, tapi ada yang serius nih Mas Yuzak bahwa di Pemprov DKI Jakarta ini juga ada komunitas lari Mas Yuzak. Saya tahu, saya tahu. Saya tahu ya, namanya PDJ Runners. Halo teman-teman dari PDJ Runners. Saat ini mereka lagi nonton Mas Yuzak. Mungkin bisa diajak untuk kolaborasi bareng, kita lari. Bisa lari bareng. Lari dari periuk sampai emang ya. Rekan ASN Jakarta, hari ini kita juga akan berlari nih bersama dengan Mas Yuzak. Tapi kita saat ini adalah akan berlari dari kegagalan keuangan. Kenapa? Karena kita akan belajar mengenai bagaimana merencanakan keuangan dengan baik. Nah, Anda juga bisa berkolaborasi dalam pembelajaran ini dengan menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Itu dengan format, sampaikan nama Anda, lalu asal instansi, dan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, pertanyaan yang terpilih itu akan langsung dijawab oleh Mas Yuzak. Benar ya Mas Yuzak ya? Iya, insya Allah bisa dijawab. Semua pertanyaannya. Ya, Rekan ASN Jakarta, selamat datang dalam episode perdana podcast Rabu Belajar dengan tema perencanaan keuangan di masa pandemi. Ya, Mas Yuzak. Seberapa penting sih perencanaan keuangan itu Mas Yuzak? Oh ya, penting. Perencanaan keuangan di mana-mana penting. Artinya perencanaan keuangan kalau di perusahaan itu sangat penting. Perencanaan keuangan di personal, kehidupan pribadi kita juga sangat penting. Bahkan negara pun punya perencanaan keuangan. PM Prof. DKI pasti juga punya perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan itu diperlukan. Dan sangat penting buat lembaga ataupun perorangan. Nah, saya tertarik nih dengan perencanaan keuangan secara personal, Mas Yuzak. Itu bagaimana nih cara kita memulainya untuk kita merencanakan keuangan, Mas Yuzak? Iya, oke. Pertama sih perencanaan keuangan itu kan sebenarnya kita start, kalau saya ya. Saya start dulu dari sebenarnya apa sih yang kita inginkan di hidup ini. Kita pengen ngapain. Lalu kita punya keluarga. Lalu kita punya anak. Anaknya pengen kita sekolahin di mana-mana dan segala macam. Artinya kita punya keinginan. Lalu kira-kira bagaimana pendapatan kita. Lalu kira-kira pendapatan kita ini bisa nggak untuk bisa menutupi sebuah keinginan kita. Nah, itu kan kira-kira seperti itu prosesnya. Sama kalau di perusahaan itu, misalkan kita punya bisnis plan, kita punya perencanaan bisnis. Lalu kita lihat keuangan kondisinya bagaimana. Lalu cukup atau nggak uangnya. Lalu kalau nggak cukup, apa yang harus kita lakukan. Iya, benar ya. Nah, ini kira-kira seperti itulah. Jadi memang setiap manusia itu punya berbagai macam keinginan. Lalu juga punya kebutuhan. Betul. Nah, terus bagaimana nih kita bisa mengkategorisasikan keinginan-keinginan itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, bagaimana sih sebenarnya awal kita untuk memapping ada kebutuhan ini, ternyata keinginan ini bukan jadi kebutuhan gitu. Karena orang banyak inginnya sih, Mas Yuzak ya. Banyak pengennya ya. Banyak pengennya ya. Jadi poinnya gini, kondisi tiap individu itu beda-beda. Kondisi keuangannya ya, kondisi keluarga. Jadi ada percanaan keuangan keluarga, percanaan keuangan pribadi. Itu kondisinya kan beda-beda. Ada orang yang lahir itu udah kaya, misalkan. Jadi diperkali warisan dan segala macam. Lalu ada orang yang lahir ya nggak punya apa-apa. Tapi dia punya banyak keinginan. Jadi banyak pengennya dan dia pengen mewujudkan itu. Artinya, perencanaan keuangan itu beda-beda. Dan sangat unik gitu loh. Sangat unik. Nah, lalu mengkategorisasikan itu tadi bagaimana? Betul, betul. Antara si A dan si B, perencanaan keuangannya pasti beda. Kenapa? Karena baseline-nya beda gitu loh. Jadi faktornya beda. Nah, lalu bagaimana sih kita mau mapping? Mungkin saya akan bicara kalau tadi judulnya tentang perencanaan keuangan pada saat pandemi. Kalau kita ngomongin pandemi, ya oke lah. Kita sepakat bahwa bagaimana sih kita lagi mengatur keuangan di kondisi yang lagi krisis. Lagi nggak bagus, misalkan kayak gitu. Nah, prinsipnya kayak gini. Kalau kita belajar yang namanya cash flow atau arus cash. Pada saat misalkan ada orang yang pada saat normal, dia baik-baik aja keuangannya. Lalu pada saat pandemi tiba-tiba ada bermasalah gitu ya. Entah kenapa gitu ya. Nah, lalu apa yang mesti dilakukan? Yang kita mesti lakukan adalah pertama kita harus mapping dulu. Kita harus mapping dulu. Di hidup kita ini kan ada hal-hal yang penting, ada yang nggak penting-penting banget gitu. Ada yang namanya must have sama nice to have. Oh iya, ada must have dan nice to have gitu ya. Misalkan gitu, sepatu itu penting. Tapi sepatu mereknya ini-ini ya itu nice to have lah gitu kan. Ya betul-betul, sama kayak saya di lari. Kalau di lari kan ada sepatu yang harganya 10 juta. Oh ada ya? Ada dong. Ada yang harganya ya 700 ribu juga cukup gitu. Jadi sepatunya penting, tapi mungkin merek tertentu ya itu jadi nice to. Jadi kita mapping dulu di hidup kita. Ada yang urgent dan important. Jadi penting dan mendesak. Penting dan mendesak itu menjadi hal yang berbeda juga. Ada dong. Jadi kita terus mapping dulu. Kira-kira apa sih kebutuhan kita yang penting dan sangat mendesak. Lalu yang kedua adalah ada kebutuhan kita yang penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Tidak terlalu urgent lah ya. Lalu ada yang misalkan nggak penting dan nggak mendesak juga. Kayaknya itu paling banyak. Paling banyak kayak itu ya. Yang penting tapi nggak mendesak. Sudah itu nggak mendesak gitu kan. Nah jadi ini yang kita juga harus mapping. Nah yang pertama pada saat krisis kita harus tahu dulu. Apa sih kebutuhan kita yang penting dan mendesak itu dulu. Yang penting dan mendesak misalkan terkait masalah makanan, perayaan pangan, kebutuhan makan, kebutuhan hari-hari dapur gitu kan. Dapur harus kebul gitu kan. Apalagi sekolah, anak gitu kan. Nah itu penting dan sangat merusak gitu kan. Jadi ini yang harus juga menjadi prioritas. Kenapa? Karena setelah kita mapping itu, ya kita akan tahu kira-kira uang kita ini kita prioritaskan kemana. Nah ini yang paling penting. Jadi yang sebanyak uang kita yang dalam dompet itu, itu udah tadi mapping kebutuhannya, baru sekarang kita pilih prioritasnya gitu. Nah gimana tuh cara memilih prioritasnya? Ya tadi, jadi kita mapping dulu. Mapping dulu dulu. Misalkan ini oke, ini kebutuhan untuk pangan, itu kita sisihkan dulu. Oke. Setelah semua yang penting dan mendesak ini udah kita mapping gitu ya, kita prioritaskan, baru kita cari yang kira-kira apa tuh, penting tapi tidak terlalu mendesak misalkan. Oke. Ada lagi, kita siapkan mungkin kalau yang gak penting dan gak mendesak, sih mungkin nanti-nanti aja dulu ya, situasi kayak gini. Iya, iya, iya. Oke, ini mungkin bisa nanti lah gitu kan. Kita bisa buat kayak semacam catatan aja, oke ini mungkin tahun depan bisa. Iya, iya, iya. Nah jadi kita prioritaskan dulu. Prioritaskan semuanya. Nah ini Mas Yuzak ini kan rekan-rekan dari ASN Jakarta, ini banyak sekali nih yang umurnya tuh seumuran saya Mas Yuzak. Umuran kita lah, milenials. Iya, milenials. Milenials ya. Nah tadi kalau saya tadi dengar penjelasan Mas Yuzak, bahwa kebutuhan itu banyak, lalu ada keinginan dan ada yang mendesak, dan tidak mendesak. Nah, kira-kira milenials ini seberapa optimis? Nggak sih dia bisa merencanakan keuangannya gitu Mas Yuzak? Iya, harus ya. Mungkin yang berbeda ya, kalau kita bicara tentang beberapa pandangan orang ya, opini makar tentang milenial, memang ada sedikit perbedaannya antara milenial dengan generasi yang lain gitu. Seperti milenial sekarang tuh lebih hobi untuk traveling misalkan, lalu bahkan ada satu statement yang mengatakan bahwa milenial ini, hidupnya ini dia nggak selalu punya perencana, nggak pengen punya rumah yang seperti orang tuanya punya. Pengen juga sih Mas Yuzak. Oh, pengen ya? Pengen, tapi memapping kebutuhan tadi itu yang pusing. Iya, gitu ya. Mungkin ya, mungkin kalau kita mapping ini, mungkin terlalu banyak kebutuhan yang nggak penting dan nggak important. Iya, nggak penting dan nggak mendesak juga gitu. Nah, ini saya tertarik nih Mas Yuzak. Jadi ketika Mas Yuzak kan juga pernah berada di posisi kami nih, posisi dari ASN Jakarta yang ketika saat ini usianya tuh milenial sih. Oke. Dan sebenarnya tantangan terberat apa sih yang dihadapi ketika kita tuh merencanakan keuangan tuh di usia kita saat ini gitu Mas Yuzak? Akan ada apa nih? Rikil-rikilnya tuh kita bisa proyeksikan nggak tuh Mas Yuzak? Ya, pertama sih, kalau percanaan itu selalu dimulai dari objektif hidup kita apa. Oh, purpose. Purpose-nya apa sih? Contohnya apa? Mas Aldi pengen punya purpose nih. 5 tahun dari sekarang pengen bisa apa, bisa kan? Ya, itu kan purpose. Kalau saya, saya selalu berawal dari purpose. Ada orang yang, oke gaji gue sekian, lalu hidup gue begini. Gitu ya. Kalau saya pribadi sayang. Karena hidupnya disepir sama kondisinya gitu loh. Jadi kita harus punya mimpi dong. Ya kan, kita harus punya mimpi, misalkan, oh, hidup gue pengen seperti ini, so, gue harus melakukan ini. Untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita inginkan. Misalkan, kayak gitu. Sekarang, tiap orang ini kan punya keinginan dari kita. Masuk juga millennial. Apa sih keinginannya? Nah, dari situ baru kita sesuaikan kendaraannya. Jadi sama kayak gini. Gue mau kemana? Mau ke Bandung. Oke. Next plan-nya bisa nggak ke Bandung? Bisa. Bisa. Lari bisa nggak? Bisa. Bisa, gitu kan? Mau bisa ya? Iya, bisa, mau bisa. Masalahnya sampenya kapan gitu loh. Kita mau sampai kapan gitu. Jadi kita mau sampai kapan gitu ya. Kita mau sampai mobil bisa, naik kereta bisa, naik pesawat juga mungkin bisa gitu kan. Atau, jadi yang jelas, kita tahu dulu, tujuannya mau kemana. Baru tentukan, kita mau sampai kapan. Mau sampai kapan. Ke Bandung ya. Baru tentukan kendaraannya apa. Oke. Ini simple gitu loh. Simple ya. Jadi, millennial, pengen apa, 5 tahun dari sekarang gitu ya. Lalu, apa kendaraan yang kira-kira pas. Dan bisa mengakomodir semua. Kebutuhannya itu. Berarti tadi, mapping kebutuhan tadi sudah. Lalu, tantangan yang dihadapi itu sudah. Nah, Mas Ustadz ini tidak bisa kita hindari juga gitu ya. Untuk bicara mengenai ASN Jakarta yang millennial ini, itu adalah kemajuan teknologi dan kemajuan zaman yang terus berkembang nih, Mas Ustadz. Iya, betul. Oke, tadi kita sudah bisa bicara misalnya, saya mau kebutuhan saya 5 tahun menjadi gini. Lalu, di tengah jalan muncul nih, handphone-handphone yang wow-wow gitu. Muncul kebutuhan-kebutuhan baru, atau nggak seperti saat ini, kebutuhan internet itu menjadi satu kebutuhan utama juga bagi kita. Nah, itu gimana tuh? Menempatkan kebutuhan-kebutuhan baru itu dalam tadi rencana yang sudah kita atur. Kita bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkan itu gitu. Ya, ya ekspertensi lah. Misalkan handphone penting sekarang. Kalau nggak ada handphone, kita nggak bisa berkomunikasi gitu kan. Tapi apakah kita harus menggunakan iPhone terbaru, ya itu kan menjadi nice to have. Jadi, kita pisahin dulu, mana yang mana yang mana yang mana. Balik lagi. Nah, kira-kira kalau kita beli ini, kebutuhan kita yang penting dan menesak tadi bisa ter-cover atau nggak? Gitu. Kalau kita beli handphone terbaru dengan harga yang ini, apalagi sampai misalkan ya, mudah-mudahan nggak ada. Sampai gadein SK, misalkan itu, hanya untuk beli handphone. Kita bicara mengenai itu ntar ya. Itu mungkin ya. Apalagi itu. Jangan kebutuhan tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Muncul adik, tiba-tiba kameranya 2, 3, 5. Kita mau beli kamera yang 12 gitu. Jangan sampai si Mas Yusak ya. Mas Yusak nih, kayaknya tekan-tekan ASN Jakarta ini, milenya sudah sangat mengerti nih, bahwa kita harus punya kebutuhan prioritas. Nah, ketika kita sudah punya kebutuhan prioritas tadi yang sudah saya sampaikan, lalu berarti kan artinya kita saat ini sudah punya tabungan nih. Artinya kita sudah bisa mengatur keuangan kita dengan baik, kita sudah punya tabungan. Nah, lalu seberapa penting nih kita memiliki aset atau berinvestasi Mas Yusak? Oke. Aset penting ya. Jadi, saya pikir sih memang salah satu yang harus dipikirkan setelah kita, kebutuhan kita sudah terpenuhi semua, adalah mulai berpikir untuk punya aset produktif, ya. Jadi, aset produktif yang lain. Ya, kenapa? Karena pernah ada satu, apa ya, quote ya, jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Hah, mesti? Kenapa tuh? Kalau keranjangnya itu jatuh, telurnya pecah semua. Oh, iya. Jadi, kalau bisa, telurnya itu taruh di dua keranjang. Misalkan, kita sudah punya rumah nih, ASN sudah punya rumah, lalu kita ingin punya aset. Nah, terpastikan aset yang kita beri itu aset produktif. Misalkan, saya nggak tahu, apakah beli kos-kosan, gitu kan, jadi ada penghasilan yang lain, misalkan, ya. Jadi, lebih produktif. Jadi, kalau ada masalah di keranjang yang satu, kita masih punya keranjang yang lain, misalkan. Jadi, aset penting, tapi pastikan aset yang kita beli itu betul-betul aset yang produktif dan bisa manis. Oke. Nah, kayaknya ASN banyaknya yang melayan-nya. Sebenarnya senarok telurnya di kulkas, mas, Yusak. Kita nggak jauh pelanjang, ya. Artinya, kita harus punya beberapa macam alternatif dalam kehidupan, kita konsisten, gitu ya, Mas Yusak, ya. Nah, ini tadi saya bicara mengenai aset dan investasi. Nah, ini saya teringat dengan salah satu putipan dari Bapak Investasi Dunia, itu Warren Buffett itu menyatakan bahwa, risk comes from not knowing what you are doing. Artinya, resiko itu akan datang dari sesuatu hal yang kita tidak ketahui, tapi kita lakukan. Dan lalu, literasi keuangan apa nih, yang harus dipelajari oleh kita sebelum kita berinvestasi atau memiliki aset, Mas Yusak? Iya, betul. Jadi, investasi itu selalu ada risk, ya. Ya, high risk, high return, high return, gitu ya. Jadi, memang yang namanya investasi selalu ada risk, gitu kan. Dan risiko itu, ya tadi seperti Warren Buffett bilang, ya, kita harus tahu. Jadi, kenapa? Ya, risiko itu betul. Kalau kita nggak tahu apa-apa, ya, itu akan sangat beresiko, gitu loh. Jadi, sama aja kalau kita misalkan lagi naik mobil, tapi kita nggak pernah lewatin jalan itu. Kita nggak tahu medannya, dong. Jadi, itu sangat beresiko. Itu sangat beresiko. Atau, kita nggak punya keahlian untuk menyetir mobil dengan kecepatan sekian, terus kita lakukan itu, itu sangat beresiko. Tapi, mungkin buat pembalap, kecepatan berapa tuh, 200 km per jam, mungkin udah biasa, makanan di hari-hari. Artinya apa? Yang kita harus tahu adalah, resiko dari investasi itu apa. Itu kita harus tahu. Jadi, jangan... Itu, kita resiko akan pertama, ya. Betul. Jadi, jangan cuman, ya, untungnya aja, gitu loh. Jadi, pengen, wah, kalau investasi di sini bisa kayak raya nih, nggak kaya. Begitu, gitu kan. Jadi, kita juga lihat resikonya apa, lalu baru kita mapping bagaimana cara kita memitigasi resiko tersebut. Oh, jadi resiko, lalu mitigasi. Iya, gitu. Kita mitigate resikonya, baru kita putuskan. Ambil atau nggak, gitu kan. Tertarik atau nggak, gitu. Seperti itu, lah. Seperti itu, ya. Jadi, literasi keuangan kita harus mengerti, ya, mengenai resiko dalam konteks keuangan. Iya, iya, iya. Jadi, literasi seperti itu, betul. Nah, ini kita bicara mengenai asetnya, Mas Yuzak. Ini adalah yang sangat populer di ASN itu adalah terkait dengan menyekolahkan SK. Tadi sudah disinggung oleh Mas Yuzak, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini kalau punya, ya, mungkin bukan cuma ASN saja, gitu ya, artinya. Tapi ini sekolah SK ini sangat populer di kalangan ASN, Mas Yuzak. Jadi, ketika kita ingin memiliki aset, lalu punya kebutuhan. Kayaknya ada beberapa nih yang suka sekolahkan SK-nya. Bahkan sekolah SK-nya tuh dari S1, S2, S3. Nah, ini kayaknya langsung ada yang pada yang ngumpet nih, Mas Yuzak nih. Sudah perlu ngumpet, teman-teman ASN Jakarta kita sekarang lagi belajar. Lalu juga tadi yang menarik adalah ketika sudah S3, masih nggak lulus juga. Akhirnya sampai ke SP-12, Mas Yuzak. Udah tau kan SP-12 ya? Iya, tau apa tuh? Ini apa? Band, band, band. Nah, tau judul lagunya kan ya? Apa tuh, ya? Yang cari pacar lagi itu ya? Ini tadi Mas Yuzak sebelum datang nyanyi itu. Tuh, jadi saya langsung ada inspirasi nih. Jadi, nah itu, sampai ke SP-12, sampai cari pacar lagi. Nah, artinya kadang-kadang itu SK dari cabang Balai Kota. Udah cabang Balai Kota nih, akhirnya dicari lagi nih, cari tempat. Cabang Abdul Muiz, lalu SK balik lagi ke Cawang Balai Kota. Nah, ini hal yang menarik yang ingin saya katakan nih, Mas Yuzak, adalah yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika kita mau mulai berhutang, apa sih yang harus kita pikirin gitu ketika kita mau menyolokkan SK ini, apa nih pertimbangan-pertimbangan ini, Mas Yuzak? Oke, jadi ini menarik ya, karena memang cuma mungkin ya, mungkin cuma di ASN aja, yang punya SK yang bisa di sekolah lain gitu kan. Jadi, mungkin di tempat yang lain nggak ada SK yang bisa di sekolah lain gitu ya kan. Nah, jadi kalau itu menjadi satu hal yang bagus tentunya, tapi kalau saya mindsetnya mesti yang dibenarin pertama adalah mindsetnya. Mindsetnya? Oke, artinya SK itu kalau bisa dianggap nggak ada dulu. Oh, dianggap nggak ya? Jangan dianggap itu menjadi satu tujuan, ya dalam hal mencari pendanaan atau kita berhutang. Jadi kita anggap itu nggak ada. Dan jadikan SK itu betul-betul menjadi apa ya, untuk kita gunakan sebagai dana darurat, atau kondisi yang super darurat. Kalau memang kondisinya betul super darurat, mungkin baru kita gunakan. Apa tuh misalkan? Misalkan ada keluarga sakit, atau sesuatu yang kita betul-betul butuh uang cepat gitu kan. Nah, mungkin SK itu akan dianggap. Tapi kalau misalkan, wah, aku pengen beli mobil nih, nggak ada uang nih gitu kan. Wah, ada SK nih gitu kan. Itu menurut saya, ya itu akan jadi masalah kemudian hari. Gitu kan? Kenapa? Makanya kita berhutang, konsumtif gitu kan. Dan kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi. Yang kedua, pada saat nanti ada kondisi darurat, kita udah nggak punya lagi cadangan. Gitu loh. Kita nggak punya lagi cadangan yang bisa dengan cepat untuk bisa kita dapatkan uang. Misalkan ada keluarga sakit lah, lalu SK-nya udah sekolah tadi, nggak lulus-lulus gitu kan. Lulus-lulus ya, PST-12 lagi ya. Iya, PST-12 gitu kan. Lalu kita mau kemana gitu kan. Ini yang mungkin harus dijadikan mindset dulu ya. Yang selanjutnya adalah kita ukur kemampuan kita. Kemampuan kita yang namanya berhutang itu, kita harus tahu kemampuan. Kemampuannya kayak gimana sih? Gampangnya ngukurnya gini. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Berapa sih pendapatan kita tiap bulan, lalu berapa sih pengeluaran kita tiap bulan. Lalu masih ada sisanya atau nggak? Masih ada sisanya atau nggak? Nah sisanya itu, kita bisa lihat. Itu kalau diukur hantu, namanya itu free cash flow namanya. Kita punya arus kas bebas, Kak. Jadi itu yang kita akan bisa gunakan. Ternyata misalkan, kita masih punya arus kas bebas, masih ada uang, setelah gaji, dikurangi semua pengeluaran, masih ada sisa, lalu kita pengen sesuatu dan uangnya nggak ada. Kita mengambil keputusan untuk hutang. Nah yang kita harus lihat adalah, kemampuan bayar kita ada atau nggak? Oh banyak. Iya dong, kemampuan kita bayarnya. Kemampuan bayarnya? Iya, kemampuan bayarnya ada nggak? Kita bisa nggak membayar cicilan itu? Jadi kalaupun kita harus nyekolain SK, SK itu kan sebagai kolateral aja sebenarnya, jaminan toh. Jadi sebagai kolateral aja, tapi kita harus pastikan bahwa kita punya kemampuan untuk membayar. Baik, Mas Yuset. Ini luar biasa nih. Jadi jangan sampai udah minus, masih nyekolain, makin berantakan. Makin berantakan. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon izin. Tadi sepertinya yang disampaikan oleh Mas Yuset, sudah cukup jelas Bapak Ibu. Jadi sebelum kaki kita melangkah ke Bank DKI cabang terdekat, cobaiknya diingat-ingat lagi apa yang disampaikan oleh Mas Yuset. Wah, saya bisa diteror. Mas yuk teror ya? Karena ya Bang. Jadi maaf, Bank DKI bukan maksud saya untuk. Jadi memang Mas Yuset memang anekdot dari sekolah SK ini, memang itu sudah sangat populer ya di kalangan S, bukan hanya di lingkungan Bank DKI Jakarta, tapi juga SK di seluruh Indonesia. Nah Mas Yuset, lalu tadi saya tertarik nih Mas Yuset, ketika kita sudah berhutang, tadi sudah disampaikan bahwa banyak nih, beban berikutnya apa nih? Jadi artinya ketika kita berhutang, itu ternyata bukan menjadi pemecah masalah juga ya, karena ada hal-hal yang kita pikirkan ke belakangnya gitu. Nah ketika pandemi COVID-19 ini, Mas Yuset, itu kan per kondisi perekonomian itu, kita terdampak gitu ya, telah memberikan dampak terdampak di kehidupan gitu Mas Yuset. Nah kadang-kadang keluarga terdekat kita, itu juga ada yang terkena dampak ekonomi itu. Nah ketika kita ingin membantu keluarga, atau kita ingin membantu setama gitu, nah itu bagaimana nih? Post mana nih yang harus kita gunakan nih, untuk membantu mereka gitu? Apakah post kebutuhan seharian harga, atau post investasi, atau bagaimana? Oke, oke. Ya ini penting ya, kita ada keluarga gitu kan. Kalau saya yang namanya sedekah gitu ya, atau infak, atau membantu orang lain, itu sudah masuk ke dalam post pengeluaran saya. Oh jadi itu sudah kita mapping juga? Nah udah ada, udah ada postnya, dan itu sudah menjadi satu rutinitas. Artinya, bukan, nanti deh gue nyumbangnya kalau ada duit sisa, bukan begitu. Oh oke. Jadi kita udah masukin ke dalam cost, ya udah masukin agenda rutin pengeluaran tiap ini. Jadi saya udah masukin seperti itu. Jadi dari awal, pandemi atau nggak pandemi, ya kita jadikan kebiasaan. Karena berbagi itu kan penting ya. Berbagi itu penting. Nah kalau misalnya, saya pernah mendengar konsep dana darurat, itu bisa kita gunakan buat itu? Ya kalau kondisinya keluarga ini, keluarga dekat gitu ya, keluarga dekat, dan betul-betul kondisinya sangat darurat, ya mau nggak tahu, ya harus keluar. Nah itu bagaimana tuh, Mas Yusat, terkait dengan dana darurat ini? Bagaimana cara kita mengatur dana darurat dari pemasukan kita? Berapa sih presentasinya yang ideal, presentasinya itu berapa tuh, Mas Yusat? Ya tergantung ya. Tergantung. Kalau ditanya, berapa sih dana darurat yang harus dimiliki sama kita? Jadi, kondisinya sangat tergantung. Ada yang orang dana daruratnya tuh, 3 bulan pengeluaran bulanan. Jadi misalkan, 3 bulan pengeluaran bulanan? Ya, 3 kali pengeluaran bulanan. Oh, 3 kali pengeluaran bulanan. Ya, jadi selama 3 bulan, dia aman nih. Misalkan kalau sebulan itu, dia keluar pengeluarannya tuh, saya catat dulu ya, Mas Yusat. Kita belajar, belajar keuangan harus belajar, berhitung juga, Mas Yusat. Ya, jadi dana daruratnya mungkin, dana daruratnya mungkin 30 juta. Gitu kan? Atau ada juga yang lebih aman, dana daruratnya bisa sampai 6 kali dari pengeluaran bulanannya. Nah, itu juga kita harus betul-betul jaga ya, dana-dana itu. Dan itu memang harus ada, dana itu. Oh, dana itu harus ada. Sebenarnya dana apa aja sih, yang harus kita pos-poskan, itu Mas Yusat dalam kehidupan kita, tadi selain dana darurat, berarti dana-dana kebutuhan pribadi atau apa? Oh, iya. Pertama, kebutuhan pokok dulu. Kbutuhan pokok. Nah, kalau misalkan kita punya 100%, yang idealnya tuh bagaimana itu, Mas Yusat? 100% dari pemanggangan kita. Dia mau langsung belajar nih. Teman-teman perkanan SN, kayaknya langsung megakulman juga tadi. Yang namanya mengatur keuangan, prinsipnya cuma dua aja. Apa itu? Prinsipnya. Yang pertama, uang masuk harus lebih banyak dibanding uang keluar. Itu prinsip pertama ya. Saya menyerah di, aku kayak gitu. Iya kan? Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua ya. Prinsip yang kedua adalah, uang masuk harus lebih cepat dibanding uang keluar. Paham ya? Jadi, cuma dua itu aja. Jadi, kalau kita bisa mengatur dua prinsip itu, bisa saya jamin, kehidupan keuangan Anda akan sehat. Jadi, kalau kita, uang masuknya lebih besar dibanding keluar, udah pasti kita punya dana, kita bisa memenuhi, membayar semua kebutuhan kita. Lalu, uang masuknya lebih cepat nih dibanding uang keluar. Nah, uang masuk lebih cepat dibanding uang keluar. Itu maksudnya gimana? Contohnya kayak gini nih. Pas Aldi gajinya 100 juta. Wah, gitu ya. Amin, amin, amin. Kerjanya setahun, tapi nanti dibayarnya setahun sekali. Oh, itu namanya. Wah, itu kan selama setahun gak ada pegang uang. Mungkin uangnya ada, tapi nanti baru dibayar. Artinya, kita harus beksur bahwa uang itu ada. Contohnya apa? Ini nih yang masalah simple-simple ya. Karena Anda kan suka ngutangin duit ke saudara atau teman. kalau itu statusnya hutan, lalu kita, ah, ternyata gue tagihnya, gue masih pegang uang. Iya, kadang-kadang kayak gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Aduh, gue masih cukup, nanti ini gue tagihnya. Eh, begitu duitnya kita udah lagi berkurang, kita tagih. Eh, gak punya uang. Jadi, jadi sebenarnya kita, misalkan proses apa, hutang hutan. Itu komitmen aja dengan apa yang dijanjikan atau yang di dalam kejanjian. Misalkan, ya ada teman atau saudara yang menunjuk sebulan, itu sebulan tagih. Enak gak enak lagi. Kita lagi pegang duit atau gak pegang duit, tagih. Kenapa? Belum tentu pada saat nanti kita lagi gak pegang uang, kita tagih jadi tinggal uang. Jadi, itu uang masuknya. Jadi, pastikan uang masuk terus masuk. Lalu, uang keluarnya dipenambat bagaimana caranya? Contohnya apa? Contohnya, misalkan kita tunda-tunda dulu kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu menisah. Atau kita pengen membeli sesuatu pas saat lagi pandemi seperti ini, mungkin nanti dulu gitu ya, nanti dulu kita tunda. Jadi, ada hal-hal yang mungkin kita gak harus keluarkan uang saat ini. Yang pasti adalah, saat ini, orang yang paling seneng, happy, senyum itu orang yang di rekening banknya, uangnya banyak. Mungkin yang tadi sudah bercendakan danda darurat itu kali, Mas Izak. Ya, ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang mereka betul-betul pintar. Pintar yang ngatur ya. Kalau buka-buka saya kayaknya, kayaknya. Enggak, kayaknya. Enggak ya, Mas Izak ya. Enggak tahu, kayaknya. Kayaknya sih bisa. Kayaknya bisa ya. Bisa dong, kita harus optimis. Karena kita belajar, Mas Izak. Iya, betul. Nah, mungkin dari BPSD, mungkin membeli saya, karena saya tidak bisa kali untuk mengatur keuangan, Mas Izak. Ya, selanjutnya, Mas Izak, kita akan baca sebuah artikel, semakin menarik, Mas Izak, ada artikel menarik, yang akan saya bacakan yaitu yang telah tayang di jpnn.com tanggal 19 Desember 2020 dengan judul Fasilitasi ASN Buka Toko Mikro, Kepala BKN mengatakan jangan hanya mengandalkan gaji. Nah, Badan Kepegawai Negara atau BKN memberikan fasilitas bagi aparatur sivil negara atau ASN baik PMS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk berwirausaha. Kebijakan itu sebagai tindak lanjut atas keinginan Presiden Joko Widodo agar seluruh masyarakat termasuk ASN dan pensiunan berwirausaha demi menggerakkan ekonomi bangsa. Nah, ini yang menarik nih, Mas Izak. Ketika kita ingin mulai berwirausaha, nah, sektor usaha apa nih? Yang mudah dan memungkinkan untuk kita jalankan saat pandemi COVID-19 ini, Mas Izak. Oke, jadi ada lampu hijau ya dari pemerintah pusat untuk para ASN untuk menjadi ASN trainer. Dan juga untuk seluruh masyarakat, Mas Izak, kita himbau untuk dia berwirausaha menggerakkan ekonomi bangsa. Oke, good point. Jadi, inginnya gini, saat ini, berwirausaha itu tidak sesulit di era 20 tahun, tidak terlalu yang lalu gitu ya. Jadi, sekarang ini teknologi sudah sangat membantu. Sekarang, orang di rumah saja bisa dapat hidup yang banyak. Ada orang yang tentang hobinya cuma masak-masak, lalu dia jual, melalui online, terus dia dapat sesuatu. Atau, kita nggak bisa masak. Kita bisa cari produk. Kita bisa cari produk yang kira-kira bisa kita jadikan produk yang bisa kita tawarkan ke tetangga-tetangga kita, ke teman-teman sekolah, dan segala macam. Itu nggak bisa masuk ke asas waktu. Intinya gini sih, intinya jadi problem adalah kadang dari kita, mungkin ya, saya nggak tahu, di teman-teman ASN, malu untuk jualan. Malu untuk jualan. Malu untuk jualan. Malu untuk menawarkan produk. Nah, ini yang menurut saya harus dibenarkan. Jadi menurut saya yang namanya mental jualan itu harus dipupuk sejak bimbing. Jadi nggak usah malu jualan. Jualan dalam arti kata apa nih? Marketingnya yang malu atau produknya? Misalkan kita ada produk yang bisa kita jual, terus kita pengen jual. Itu malu. Misalkan kita punya... Produknya bagus gitu ya. Sayangnya. Kita punya produk, misalkan bawang goreng. Iya. Bawang goreng. Aku mau nawarin, nanti gue dibilang penjual bawang lagi gitu. Tapi padahal kalau bikin bawang goreng itu semua selalu masih bisa. Iya, bisa. Iya, tinggal. Jadi serbu goreng, terus kita facting ya. Kita bisa lihat di YouTube bagaimana cara bikin bisnis bawang goreng. Misalkan kayak gitu ya. Lalu kita tawarkan gitu kan. Jadi sebenarnya keinginan kita harus kuat. Jadi buat saya, kalau pertanyaannya adalah bisnis apa, menurut saya yang harus dipertanyaan pertama adalah mentalnya harus dibenarkan. Ya mentalnya. Jadi jualan dulu. Saya sarankan, dibanding gadein SK, mendingan jualan. Jualan usaha mikro kecil gitu ya. Ya apapun. Jadi mendingan jualan dulu. Kalau udah bisa jualan, dan ternyata produknya juga udah mulai dibeli sama orang, baru deh mulai pikirin gadein SK. Jadi jalanin SK dulu nih. Jadi mental jualan kita dulu gitu loh. Kita benarin, sehingga kita punya pendapatan lain-lain di luar gaji kita. Jadi ya, baru kita mulai bisa berpikir untuk bisnis yang lainnya. Sekarang banyak loh. Kalau ditanya pertanyaannya adalah bisnis apa? Yang pertama, karena kita ASN juga kan kita punya tanggung jawab terhadap negara, terhadap daerah yang apa yang kita kelola di situ. Jadi, kita manfaatkan waktu uang. Nah kadang-kadang nih, di ASN ini bukan ASN yang berjualan juga. Masih bisa jadi, kadang-kadang ada juga nih, istri-istrinya, atau keluarganya. Halo, ibu DWP yang jualan ayam, ayam, kemarin sekarang baru beli soalnya. Ayam goreng enak sekali. Dan juga tadi bawang goreng juga saya beli sama ibu DWP. Halo, ibu DWP apa kabar? Ini istri dari ASN. Itu juga banyak yang jualan. Nah itu gimana tuh, Mas Sintak? Ya itu betul. Jadi, mungkin ya, kalau kita punya anggota keluarga yang mungkin kita bisa, kita apa, ajak kerjasama ya, entah itu pasangan kita, atau anak, atau siapapun itu, untuk bisa menambah penghasilan keluarga. Bagus. Jadi, menghidupkan keuangan keluarga, itu menjadi tanggung jawab bersama. Tapi kita menjawab bersama, yuk kita bagi-bagi tugas. Kan saya jadi ASN, yuk, apa, bikin bawang goreng. Nah ini kayaknya teman-teman dari ASN Jakarta nih, Mas Yudhak, ini latung pada manggil deh, keluarga-keluarganya untuk nonton kita, Mas Yudhak. Eh, kita disuruh bikin ini nih, bikin usaha. Nah lalu bagaimana nih, Mas Yudhak, biar kita punya optimisme juga ya, teman-teman dari ASN Jakarta, bagaimana sih sebenarnya proyeksi, peluang usaha di tahun 2021 ini? Nah khususnya sektor usaha, mikro dan kecil, atau UMKM, seperti itu Mas Yudhak, proyeksi bagaimana nih ke depannya nih? Menurut Mas Yudhak? Oke, oke. Jadi kalau ditanya proyeksi 2021, sampai hari ini sih, memang belum ada satu lembaga yang bisa melakukan bahwa 2021 ini akan membaik. Tapi data yang mengatakan bahwa bisnis yang dilakukan secara online, Oh, online ya. Oh, jadi lebih ke caranya bukan sektornya, bukan makanan di rumah. Betul, jadi jangan fokus ke industri-nya apa, tapi mungkin caranya-caranya. Karena kalau kita lihat, misalkan industri kuliner turun, untuk yang dine-in, tapi untuk yang delivery naik. Oh iya? Karena kita kan pakai bol, Oh iya bener tuh, ketika kita bekerja di rumah, atau kita belajar di rumah, itu sering satu, kita pilih makanan-makanan. Iya, pakai makanan online toh. Nah, jadi yang online lah. Jadi kita bisa juga, dan sekarang kita nggak mesti bikin warung, nggak mesti bikin gelobak, kita bisa jualan dari rumah, kita bisa buat akun sosial media bisnis kita, lalu kita foto produknya secakep mungkin, dan nggak perlu pakai kamera yang mahal-mahal, dengan handphone, dan kita filter-filter sedikit juga udah bagus, gitu kan. Artinya sekarang banyak-banyak cara kita untuk bisa, banyak kok, nggak sedikit, apa namanya, ibu-ibu gitu ya, yang kerja dari rumah, memanfaatkan waktu ruang, lalu dia punya hobi, misalkan masak, atau dia ternyata punya saudara yang jago masak, lalu dia kolaborasi, dia bikin bisnis dari rumah, dan hasilnya kopi. Oh, gitu. Bahkan hasilnya jauh lebih besar dari gajinya dia, sebagai ASN misalkan. Oh, ibu-ibu. Di pendapatan keluarga ini, kayak gitu, pembawa buah, ternyata jadi besar nih. Besar. Mas Zizak, kita akan coba, membaca pertanyaan dari, para ASN yang ada di kantor, atau yang sedang bekerja dari rumah, gitu ya. Ini tadi sudah banyak yang melakukan pertanyaan-pertanyaan nih, nampaknya banyak nih, yang nonton kita nih Mas Zizak. Wah, alhamdulillah. Mungkin setelah ini Mas Zizak, akan menjadi populer di kalangan, Pemprov DKI Jakarta. Wah, populernya kayak gimana sih? Populernya kayak gimana ya? Nah, Mas Zizak, ini ada pertanyaan dari, ini ada pertanyaan dari, ya, kita coba, saya lihat dari handphone, karena, saya harus melihat, ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen, saya lihat, wah banyak juga nih yang bertanya nih Mas Zizak nih. Ini dari Anwar Asep. Salam dari tim futsalnya, angkatan 97 Mas Zizak, dari SMO 722. Ya, teman SMA saya itu. Oh, Zizak dari SMO 722. Iya, teman main bola saya itu, striker dia itu. Waduh. Dia tugas di dinas, ya di DKI lah, saya ingat. Dia tidak sebutkan tugas ini, kayaknya dia mengetes keingatan Mas Zizak, dengan Bapak Anwar, Bapak Anwar Asep. Nah, ini pertanyaannya, Mas Zizak, bagaimana Mas Zizak bisa lulus dari SMO 722? Hah? Bukan itu, ya? Bukan itu, Mas Zizak. Lalu pertanyaannya gini, Mas Zizak, kita serius, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengaplikasikan, dan menerapkan, empat skala kwadran prioritas, untuk bisa sukses, dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada formulanya? Wah, ini pertanyaan ngetes nih, Mas Zizak. Oke, saya tadi tidak mendengar kwadran-kwadran itu. Iya, tidak pakai kwadran-kwadran. Ya, silahkan untuk Pak Anwar, Mas Zizak bisa sampaikan. Iya, 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 iya. Oke, halo, Anwar ya. Oke, jadi poinnya tadi mungkin yang dimaksud kwadran itu adalah, kita harus bikin, apa namanya, kwadran, di mana kebutuhan-kebutuhan ini, kita harus mapping dulu. Pertama, kebutuhan apa sih yang penting dan menesak? Ya, kita harus tahu dulu ya. Itu yang menjadi prioritas pertama. Dalam, ketika ada gaji masuk, uang masuk, ya itu dulu yang harus kita prioritaskan yang pertama. Lalu, kita juga mapping nanti, apa nih, kira-kira kebutuhan yang penting sih, tapi nggak terlalu mendesak. Ya, mungkin ini yang akan kita delay dulu ya, kita tunda dulu gitu ya, kita tunda dulu, kita tahan dulu. Oke, lalu ada kebutuhan yang mungkin nanti nggak terlalu penting, ya, dan juga tidak mendesak, tapi itu menyenangkan buat kita, misalkan, oh, gue pengen jalan-jalan nih, aduh, gue pengen apa nih, pengen punya sepatu bagus nih, segala macam, nanti dulu deh gitu kan, nanti dulu deh, kita mulai pikirin yang lain. Jadi, intinya gitu, kecuali memang, kita memang punya sumber penghasilan di luar gaji kita, yang udah cukup besar, itu udah bicara yang lain. Oke. Iya. Mungkin Anda udah punya bisnis, saya nggak tahu. Wah, nampaknya tes ini berhasil, Mas Yuzak. Dari Bung Anwar, mungkin kangen dengan, dengan Mas Yuzak, mungkin kita ajak Iman mula lagi, Mas Yuzak. Boleh, boleh, boleh. Nah, selanjutnya Mas Yuzak, ini ada dari, Aryomanik dari Biro Umum. Nah, ketika pandemi, uang cepat habis. Betul. dalam situasi mendesak, dan pastikan, dalam waktu yang pendek juga, kita bisa melukasi itu. Jadi, pada saat kita, misalkan gitu ya, kita punya lagi proses mau menjual aset, dan butuh waktu satu bulan, misalkan. Lalu, di saat itu, kita butuh uang, ya, mendesak. Mendesak, ya. Jadi, sebelum bunga berbunga, bunga berbunga, misalkan, kita harus bisa tutup itu. Jadi, betul-betul itu kondisi yang sangat-sangat super-super darurat. Super darurat. Dan kita udah punya juga bagaimana cara melunasinya dalam waktu yang sangat dekat. Nah, itu yang paling penting. Jadi, kalau Anda gak punya itu, hindari. Hindari ya? Hindari. Karena pinjaman online ini cukup berbahaya kalau kita tidak memahaminya dengan baik. Iya, iya, iya. Betul, betul. Hati-hati. Hati-hati ya, Mas Yuzak ya. Jadi, lebih hati-hati nih. Memaknya Mas Yuzak benar-benar menyampaikan kepada rekan-rekan ASN Jakarta untuk sangat hati-hati terhadap dengan pinjaman online. Artinya gini, bukan itu gak bagus, atau itu mungkin ada beberapa yang udah dihijinkan juga oleh OJK. Tapi, yang terpenting kita sebagai peminjam, gitu ya, betul-betul pastikan bahwa itu adalah kebutuhan super darurat. Itu satu. Yang kedua adalah kita udah punya kebayang, udah kebayang nih, bagaimana dalam waktu yang sangat cepat atau pendek, kita bisa nutupin itu. Kalau itu gak punya planning seperti itu, mendingan jangan. Oke. Nah, kalau gak salah cost-nya cukup besar. Cost-nya cukup besar ya. Nah, Mas Yuzak, kita lanjut lagi nih dengan pertanyaan dari ASN Jakarta, gitu ya. Ini sangat membantu saya nih, Mas Yuzak. Karena akhirnya saya punya teman-teman untuk bertanya dengan Mas Yuzak. Karena saat ini saya informasikan bahwa penonton kita sudah sekitar ribuan penonton dan masih ada yang masih ikut live. Halo teman-teman dari ASN Jakarta. Kita masih akan bahas-bahas lagi dan saya masih akan membaca pertanyaan dari Anda semua. Nah, ini pertanyaan dari Henry Ferdiansha. Ini dari BPSDM, Mas Yuzak. Dia bertanya nih, ini sepertinya pertanyaannya harus bisik-bisik ya. Mas Yuzak, boleh gak kita berhutang untuk membiayai pernikahan? Karena takut ketahuan dari calon mempelainya nih. Iya, 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 iya. Oke. Oke ya. Boleh gak tuh Mas Yuzak kita berhutang untuk membiayai pernikahan, Mas Yuzak? Oke. Pertanyaannya kenapa harus berhutang? Oh ya, itu tadi ya. Jadi, pernikahan ini kan ya mungkin ya, mungkin ada di sebagian dari kita pernikahan ini kan sakral dan mungkin seumur hidup sekali jadi harus mewah, meriah, dan segala. Jadi, mungkin yang harus dipikirin adalah dampak setelah itu apa? Kenapa? Karena kehidupan pernikahan itu nantinya akan jauh lebih kompleks. Akan jauh lebih kompleks, kita punya kebutuhan, belum lagi nanti belum kita sempat bayar utang buat ngebiayai-biayai pernikahan, istrinya udah hamil, ada kebutuhan biaya lagi, malah itu jadi masalah. Jadi, saya memang sangat tidak rekomendasi ya tentunya untuk itu ya. Jadi, kita mampin dulu tadi kebutuhan itu berdasarkan darurat ini ya Pak. yang selanjutnya adalah ya komunikasiin sih, komunikasiin ke pasakannya yang tahu gitu. Kita ngutang dulu ya untuk ini lah, lu tahu nggak cara bayarnya gimana? Oh, jadi harus menurutnya terbuka gitu ya. Atau ada juga yang kayak gini nih, gue ngutang 50 juta nih buat nikah. Kalau itu target angkau kita 1 juta ya. Dan ada perjanjian misalkan. Kayak gitu ya Pak. Kita undang nanti, pokoknya angkau yang pertama kali buat bayar utang misalkan. Ya, nggak tahu juga gitu. Iya ya. Jadi sebenarnya memang harus terbuka gitu ya dengan pasangan kita. Jadi ini kita balik ke konsultasi pernikahan seperti yang Mas Yuzak. Saya nggak buka soalnya. Ya, kita lanjut lagi ke ini ininya Mas Yuzak nih. Kita balik lagi ke konsultasi bisnis dan keuangan. Ini Mas Yuzak dari pertanyaan dari Renita Amanda dari DPM PTSP. Mas Yuzak, tantangan apa yang akan dihadapi oleh para pengusaha kuliner di masa pandemi seperti ini? Nah, nampaknya dia punya bisnis kuliner nih. Mas Yuzak. Kuliner tantangannya sekarang, kuliner sekarang lagi naik ya. Saya pikir sekarang udah mulai nanjak lagi karena memang orang Indonesia kan hobi ya makan di luar gitu. Beli makanan di luar. Apalagi sekarang banyak aplikasi order online yang kita bisa lakukan gitu kan. Jadi sekarang menurut saya sih potensinya masih oke gitu ya. Saya sendiri punya beberapa membantu perusahaan kuliner gitu kan. Saya pikir ini oke. Jadi kuliner itu lagi naik seiring dengan berat timbangan kita juga ya Mas Yuzak ya? Nah, cuman ditimbang. Lalu tantangannya apa tuh Mas Yuzak? Ya, tantangannya sekarang memang kita masih belum bisa dine in gitu ya. Orang masih mungkin dine in dibatasi dan segala macam. Jadi buat saya sih sekarang banyak ya kita bisa jualan online atau sekarang ada istilah ghost kitchen gitu ya. Kita bisa jualan dari rumah. Sekarang kita bisa daftarkan aplikasi online untuk kita bisa jual. Jadi banyak cara sekarang. Banyak cara ya untuk kita melakukan menaklukkan berbagai tantangan itu. dan bisnis kuliner juga bisnis yang sangat menjanjikan ya saat ini. Ya, lagi growing dia terasa sebelum pandemi itu dia salah satu sektor yang bisa menyumbang cukup seksifikan ke PDB setahu saya. Bisnis kuliner lagi naik. Bahkan sekarang investor juga lagi banyak invest ke bisnis kuliner. Oh, ini kuliner yang sepertinya apa nih? Kuliner yang di rumah atau kuliner? Ya, ada yang udah di luar misalkan kita tahu sekarang kopi-kopi ke Kinia dan segala macam kan. Itu banyak banget. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu kita rasanya ini ya. Iya, betul. Suka nyoba-nyobain. Suka nyoba-nyobain ya. Jadi bisnis kulinernya naik timbangan kita juga naik ya rekan-rekan-rekan. Betul, betul. Makanya lari. Mungkin lari ya. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Nah, ini kayaknya menarik nih Mas Izab menurut saya ya. Pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai tantangan. Bagaimana menjadikan tantangan tersebut sebagai peluang usaha. Ini dari Rian Hantoro dari Disko Minfotik Mas Izab. Ya, oke. Jadi merubah tantangan menjadi peluang. Sekarang gini, pada saat pandemi ini nggak semuanya turun kok. Nggak semuanya turun. Nggak semuanya itu artinya terdampak semua itu sepatnya murung gitu. Nggak semuanya itu. Sekarang kalau kita lihat ya di Jakarta ini ya kalau hari Sabtu, Minggu itu orang bersepeda semua. Yang tadinya nggak suka naik sepeda sekarang sepedaan. Yang tadinya sepedanya jelek sekarang beli yang bagus. Industri sepeda sekarang naik banget. Justru yang sebelum pandemi ini itu nggak ada ya? Nggak seperti itu gitu kan. Artinya apa? Kalau kita lihat sekarang sektor sport, olahraga, orang tiba-tiba hobi olahraga, menjaga imunitas, lalu produk-produk kesehatan, supplement, makanan, kesehatan, itu sekarang lagi naik semua. Artinya ya walaupun lagi pandemi seperti ini ya mungkin kita bisa tetap mencari oportunitas apa. Jadi bagi pengusaha atau bagi orang yang ingin berusaha, semua itu bisa menjadi peluang. Iya dong. Kita hanya melihat kebutuhan dari... Jangan melihat susahnya aja gitu kan. pandemi susah nih. Ya pasti ada peluang. Pasti ada peluang ya Mas Yuzak ya. Betul. Mas Yuzak menarik sekali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Nah ini sebelum saya mengakhiri nih Mas Yuzak, pesan apa nih yang ingin Mas Yuzak sampaikan untuk memberikan semangat kepada rekan ASN Jakarta agar dapat mengelola keuangannya lebih baik lagi ketika pandemi COVID-19 ini. Oke, yang pertama ini closing statement ya Mas Yuzak? Iya, ini saya minta semangatnya nih. Tadi permasalahnya sudah cukup banyak. Kita sebelum mengakhiri nih Mas Yuzak. Semangatnya apa nih? Oke, jadi walaupun lagi pandemi kayak gini banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Saya pribadi melihat banyak sekali yang saya dapat dari pandemi. Yang manfaatkan waktu misalkan untuk lebih banyak melakukan hal-hal yang kita nggak sempat lakukan waktu itu. Jadi misalkan kita belajar sesuatu yang baru, kita bisa manfaatkan waktu ruang kita dengan keluarga lebih banyak. Misalkan, lalu kita juga bisa belajar untuk memulai usaha gitu kan. Artinya, buat saya sih selalu ada kemudahan yang dibalik kesulitan. Jadi, itulah, pikir positif aja. Dan yaudah, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, happy. Jaga kesehatan yang penting. Mas Yuzak, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Rekan ASN Jakarta, demikianlah tadi obrolan saya bersama dengan CEO Serasa Food dan founder ilmukeuangan.com sekaligus sebagai konsultan bisnis dan keuangan Yuzak M. Yahya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan saya akan menutup dengan sebuah pantun. Beli bolu, beli bolu kukus di Batu Jajar. Saksikan terus podcast Rabu Belajar. Salam sehat dan semangat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mas Yuzak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Mas Aldi. Jadi, banyak juga ya kuadran-kuadran yang kita pikirkan. Iya, banyak. Blok semuanya di buka. Bisa seharian. Oke. Oke. terminas. Terima kasih. Terima kasih.